Betapa makmurnya di Malaysia teman-teman Nyatanya, faktanya Rata-rata masyarakat Malaysia hidupnya makmur guys ya Tengok, tempatnya pun sangat bersih Dijaga, Masya Allah Tengoklah teman-teman tuh Tengoklah ini Malaysia teman-teman Ini di kawasan rumah bunda Tengoklah nih Kredo cuma di parkir di tepi-tepi Di pinggiran macam gini Oh, orang-orang Malaysia Betapa baiknya orang kat sana Dah kaya, dah hidup makmur Tapi tetap aja mereka tuh tak bakhil Tak pelit macam tu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Amujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Sekali ini kita akan melihat Hebatnya Malaysia Hebatnya rakyat Malaysia Dan kita akan mengetahui fakta-fakta menarik Yang akan diungkap oleh bunda Emi Salah seorang pekerja dari Indonesia Yang tinggal di Malaysia Dan dia akan mengungkap bagaimana Kemakmuran orang-orang Malaysia disana guys ya Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabarnya Jumpa lagi dengan channel bunda Emi Ini di suri hari ya teman-teman Suri-suri Tapi Tadi hujan gerimis Tadi hujan gerimis Adrian dengan Ali Tak datang Ini Adam Belum balik sekolah Jadi ini bunda mau Jalan Tengok Keliling kampung ya teman-teman Sambil nanti Ini awatan perumahannya ya Sehingga ke kedai paminya Nak beli roti Oke Melihat-lihat Kampung Melihat-lihat Sekeliling taman perumahan yang Bunda tinggal sini ya Tempatnya sangat adem Oh enak berarti ya Selalunya nge-vlog kat rumah saja ya teman-teman Sharing-sharing Hari ini mau jalan keluar Melihat suasana Taman perumahan Di tempat bunda tinggal ya Tuh Kan cantik tempatnya tuh Kan teman-teman tuh Ini suasana perumahan Taman perumahan yang ada di sana Ini nak tengok-tengok Sekeliling rumah ya teman-teman Tengok teman-teman Percaya tidak Kalau di taman perumahan bunda ini Tengok Banyak kereta yang Parking di Depan rumah kan Bukannya Dia orang tak ada Karena apa Sebab apa Itu Sebab Satu rumah itu Ada Tiga empat kereta Jadi kalau Kat dalam tuh tak Muat Jadi di Letak Kat luar rumah Kat sini kereta di tepi-tepi Parit pun ada Kan Ini bunda lalu Belakang rumah Ya teman Tengoklah Di belakang rumah pun Bersihnya Seperti ini Teman-teman Bersih Kan Itu Kat sana Itu paminyaknya Kat sana Ini belakang rumah Tuh Tengok teman-teman Di belakang rumah pun Ada kereta di Parking Karena Karena Sudah Terlebih Mempunyai kereta Kalau Orang sini Banyak Orang Malaysia Semuanya Makmur Dan juga Teman-teman Kalau di Malaysia ini Paminyak ini Setiap Macam Dua kilometer Itu Sudah ada Paminyak Kadang-kadang Malah dekat-dekat Ini Paminyak BSP Kalau yang Sebelah sana Petronas Yang sebelah sana Lagi Shell Bunda pun Kadang heran Kalau di Malaysia ini Paminyaknya Dekat-dekat Semua Laku Semua Ada Pembelinya Semua Ramai Pembelinya Tak ada Yang sepuluh Banyak Ya Kalau di Malaysia ini Makmur ya Teman-teman Satu rumah Aja Ada Yang Punya Dua Tiga Mobil Jadi Itulah Minyak Disini Selalu Laku Saja Tak Pernah Sepi Paminyak Jadi Kalau Banyak Paminyak Paminyak Tidak Mencukupi Karena Disini Paminyak Itu Tak Pernah Kosong Tau Teman-teman Tak Pernah Habis Dan Juga Disini Tak Payah Nak Ngantri Beratur Tengok Teman-teman Siapa Yang Nak Isi Sendiri Boleh Yang Nak Minta Tolong Pekerjanya Juga Boleh Teman-teman Kalau Mau Mengisi Paminyak Betapa Makmurnya Di Malaysia Teman-teman Ini Padahal Cuma Di Kampung Perumahan Bunda Tau Perumahan Yang Tak Besar Tapi Disediakan Paminyak Tau Bukan Satu Tempat Di Sebelah Sana Ada Petronas Di Sebelah Sana Ada Shell Oke Kita Bunda Mau Nyebrang Mau Beli Roti Cakap Cakap Tak Beli Beli Tengok Fasilitasnya Sangat Luar Biasa Teman-teman Paminyak Di Sini Di Belakang Sana Pun Ada Bilik Air Toilet Tempat Solat Itu Ada Dua Tempat Apa Namanya Isi Angin Itu Pun Gratis Siapa Nak Isi Ada Dua Tempat Itu Ada Apa Nama Ada Jual Makanan Macam-macam Boleh Beli Barang Oke Ini Bunda Sudah Dekat Depan Ini Bunda Nak Masuk Nak Beli Roti Di Dalam Itu Bermacam-macam Jual Roti Biskut Ada Teman-teman Nak Beli Makanan Yang Macam Mie Segera Juga Ada Oh Kak Sini Ada Kaya Nih Cual Kayak Ball Daily Fresh Ini bunda Sudah Masuk Kedainya Paminya Ini Teman-teman Tengoklah Di Dalam Sini Bermacam-macam Dijual Makanan Ringan Seperti Kerupuk Ciki-ciki Itu Daily Fresh Seperti Makanan Jagung Wafer Ini Ada Makanan Ringan Ada Ais Krim Juga Bermacam-macam Minuman Bermacam-macam Biskut Semua Ada Dijual Di Dalam Sini Ini Kalau Nak Beli Minuman Panas Air Panas Ini Ada Air Panas Wow Pusyuk Kedum Marah Di Sebelah Sana Itu Casier Kalau Nak Mau Bayar Bermacam-macam Dijual Coklat Pun Semua Ada Jenis Teman-teman Ini Bunda Sudah Mau Bayar Ya Teman-teman Bunda Cuma Beli Top Pulsa Roti Dengan Permennya Si Adam Dua Pekerja Ini Berasal Dari Bangladesh Ya Teman-teman Ini Bunda Sudah Keluar Sudah Mau Pulang Ini Buda Beli Koran Koran Surat Kabar Ini Dua Ringgit Nah Oke Oke Nak Pulang Saya kira Nggak ada Jual Koran Di Belakang Sini Kalau Nak Pergi Ke Toilet Ataupun Solat Di Belakang Sini Tengok Tempatnya Pun Sangat Bersih Dijaga Masya Allah Tengoklah Teman-teman Bersih Sekali Itu Orang Tengah Isi Minyak Ya Teman-teman Itu Orang Tengah Isi Apa Isi Angin Tengah Isi Angin Oke Kita Nak Balik Ya Teman-teman Seperti Itu Ya Teman-teman Itu Pah Minyak Disini Tengoklah Ini Malaysia Teman-teman Ini Di Kawasan Rumah Bunda Tengoklah Ini Kereta Cuma Diparkir Di Tepi-tepi Di Pinggiran Macam Gini Sebab Sebab Sudah Terlebih Terlebih Di Dalam Rumahnya Ada Jadi Diletak Ke Luar Rumah Ini Bunda Jalan Balik Ke Rumah Ya Teman-teman Deket 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 Teman-teman Terima kasih Yang sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Jumpa Selesai Videonya Dan itulah Tadi Kawasan Perumahan Yang Ada Di Malaysia Nyatanya Faktanya Rata-rata Masyarakat Malaysia Hidupnya Makmur Guys Sebab Kereta Depan Rumah Ada Dua Tiga Empat Semua Mereka Satu rumah Ada Tiga Dua Kereta Macam Itu Maka Dari 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 Bang Rey Dan Kawan-kawan Pas Ke Malaysia Itu Dapat Support Ataupun Apa Namanya Dapat Pinjaman Kereta Daripada Orang-orang Malaysia Betapa Baiknya Orang Di Sana Sudah Kaya Sudah Hidup Makmur Tapi Tetap Mereka Tak 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 Pelit Sikit Sikit Bagi Itulah Yang Saya Ketahui Juga Orang Malaysia Senang Bersedekah Senang Berbagi Dan Saya Alami Sendiri Waktu Saya Hidup Bersama Orang Malaysia Maksudnya Membawa Jemaah Orang Malaysia Seperti Itu Sehari Hari Setiap Hari Belanja Makan Pasti Ada Dan Itulah Kebiasaan Orang Malaysia Kita Boleh Tengok Juga Daripada Video Video Yang Dibuat Para Bunda Bunda Yang Di Sana Maksudnya Mereka Sharing Betapa Baiknya Orang Malaysia Betapa Bersih Kehidupan Di Sana Dan Kalau Kita Lihat Sampah Itu Hampir Tidak Ada Kalau Kita Lihat Di Belakang Rumah Ataupun Di Depan Rumah Jadi Mereka Betul Menjaga Lingkungannya Seperti Itu Dan Semoga Ini Menjadi Tambahan Wawasan Dan Mengetahuan Baik Kita Semua Termasuk Karena Kebersihan Itu Sangat Sangat Penting Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Bersih Kebahagiaan Ataupun Suasana Hati Itu Berbeda Seperti Itu Oke Itu Dulu Videonya Terima Kasih Dari Video Sampai Selesai Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Kepada Bunda Ebi Channel Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai